Jadi kami menyusun perencanaan berdasarkan pemetaan wilayah. Saya tentu tidak bisa membuka ini secara utuh ya, karena merupakan bagian dari strategi juga. Yang jelas, Demokrat telah melakukan survei, kita punya data yang aktual, di mana yang kira-kira menjadi titik kuat, sekaligus mana yang menjadi titik lemah. Ini sama-sama harus kita perjuangkan daerah yang kira-kira kita potensial mengisi kursi. Katakanlah Jakarta Timur ini, sebelumnya kita tidak punya kursi, tetapi insya Allah dengan kerja keras Bang Adi dan semua caleg yang ada di Jakarta, termasuk di sini ada Ketua DPD Pak Mujiono dan teman-teman struktur lainnya, bisa mengisi kursi di sini. Nah, saya juga punya peta di tempat-tempat yang rawan atau kurang kuat. Misalnya hari ini sudah punya peta Hana, sudah punya incumbent, tetapi mungkin kompetisinya makin kuat tahun 2024 ini, sehingga harus ada strategi khusus, penguatan-penguatan khusus, agar dapil tersebut tetap aman. Nah, target-target pencapaian ini tentunya perlu kita sinergiskan, baik melalui kegiatan lapangan seperti ini. Ini pertemuan tatap muka luar biasa, saya tadi bisa menambah semangat di depan ribuan warga ya. Ini konstituen yang menurut saya sangat enerjik, menunjukkan semangat, harapan, dan juga sukacitanya untuk menyambut pemilu. Bukan hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar ingin memperjuangkan aspirasi, terutama untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Demokrat ingin meyakinkan, masyarakat ke depan punya pekerjaan yang layak, yang halal, punya penghasilan yang juga mencukupi kehidupan hari-hari, sehingga punya daya beli yang juga baik. Dengan demikian, kita berharap kualitas kehidupan masyarakat kita, terutama di DKI Jakarta, saat ini saya berada di DKI Jakarta, juga semakin baik dari hari-hari. Dengan paslon tentunya juga akan diagendakan. Saya sendiri pada saat melakukan konsolidasi pemenangan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Madiun pada tanggal 20 November yang lalu, menyampaikan bahwa tentu kita paham capres kita juga sangat sibuk, agendanya juga sangat padat, tetapi senang sekali jika bisa kita sinergiskan antara waktu kampanye beliau dengan agenda kami Partai Demokrat yang mengusung beliau. Ini diharapkan juga bisa membangun, bukan hanya kebersamaan, tapi juga kans kemenangan, kemenangan ganda baik Pilpres maupun Pilek.